Intro Selamat berkarya Pada channel hari ini Kita akan membahas Mengenai mesin bubut Pada mesin bubut Bisa kita lihat Seperti pada gambar saat ini Ini mesin bubut Dengan konvensional Dimana bisa kita lihat Bentuknya Dengan segala komponennya Pada pembahasan kali ini Kita akan membahas mesin bubut Dengan jenis mesin bubut Dalam pengerjaannya Bisa mengendalikan Pengerjaan yang akan kita buat Mesin bubut ini Dibagi dua kelompok Yaitu Pertama disebut Kepala tetap Posisinya pada bagian ini Dan kedua Kepala lepas Maksud daripada Kedua Komponen ini adalah Kalau pada kepala tetap Dia Posisinya tetap Dan tidak berubah Bergeser Ke kanan atau ke kiri Dengan catatan Posisi yang tetap Sedangkan Kepala lepas Posisinya Bisa bergerak Maju Atau mundur Sehingga mudah Dilepaskan Seperti ini Maju Dan mundur Nah Pada komponen Kepala Tetap Ini ada disebut Placet kam Placet kam Seperti ini Nah Yang kita bahas disini Placet kam Tiga Tahan Maksudnya Tiga Menjepit Dia menjepit Dengan tiga Rahang Ya Sedangkan Pada kepala lepas Ini terdapat Center Ya Center Dan Pada kepala lepas ini Bisa tempat Bor Masa bor Yang fungsinya Untuk melubangi Benda kerja Ini Sekelumit Dasar Daripada Mesin bubur Selain itu Ada yang disebut Penjepit pahat Nah Seperti ini Penjepit pahat ini Gunanya Untuk Penjepit pahat ini Engkolnya bisa kita Putar Sehingga dia bisa Menjepit Pahat yang Di sini ada Penjepit pahat Tempat Pahat itu Dijepit Seperti ini Ya Dan di sini ada Engkol Engkol pahatnya Dan Eretan atas Eretan bawahnya Sedangkan Pada Mesin bubur Ini Pada penjepit pahat Bisa bergerak Dia ke kanan Dan bergerak Ke kiri Nah Seperti ini Dan pada penjepit pahat ini Juga Bisa bergerak Bergerak maju Dan bergerak Undur Seperti ini Pada pengerjaan Mesin bubur Bisa kita Lihat Pertama Pada kap Yang berwarna kuning Ini kita Tutup Seperti ini Setelah itu Kita Seperti ini Dengan Sweatnya Kita putar Kanan Kita putar lagi Dan dia akan Berputar Placet pahamnya Karena Placet pahamnya Seperti Daripada Penjepit pahamnya Inilah Inilah Unit Basar Daripada Tutorial Mesin bubur Dan apabila Ini bisa kita Kita pindahkan ke Jauhkan dari Placetan Terputar Sebelah tangan Nah Setelah itu Biar Setelah itu Biar Jauh dari Penjeput Yaitu Placetan Nah Setelah selesai Kita matikan Kita atas Pada Sehingga Mesin itu Mati Dan bagian Cup Kuning ini Kita Akar Dan Mesin Dalam keadaan Mati Terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati